selamat menikmati aku mau beli ini 6 hai assalamualaikum apa kabar teman-teman online ku semua jumpa lagi ya di channel solju family udah lama banget ya teman-teman aku gak upload video sekarang aku mau ajak kalian lagi jalan-jalan shopping online lagi di toko keramik yuk kita masuk teman-teman nah lihat tuh toko keramik yang luas banget ya ini mungkin ada 1 hektare mungkin ya gak tau juga ya teman-teman nah di sebelah kirinya dari pintu masuk itu sudah berjejer beraneka macam bentuk warna motif mukmuk ya gelas untuk kopi dan teh ya teman-teman ini harganya satuan oh iya ini nama tokonya toko bazar keramik HSI yang terletak alamatnya di Jalan Danau Sunter Selatan ya teman-teman Jakarta Utara tapi kalau misalnya teman-teman nyari di Google Map itu nanti keluarin namanya toko BKH gitu nanti langsung dikasih arahan dikasih tau rutenya ya teman-teman kalau misalnya teman-teman gak tau tempatnya kalau misalnya nyari di Google Map keywordnya toko BKH Danau Sunter ya nah kita lanjut lagi ya teman-teman kita lihat lagi nih mukmuk yang lagi berjejer di sepanjang toko ini ya nah aku tertarik sama mukmuk yang warna putih ini nih teman-teman nah ini dia nih ini cocok banget warnanya putih simple polos tapi ada ukirannya ada motifnya cocok untuk bikin teh atau kopi karena muk cangkir aku untuk kopi dan teh itu abis karena pecah terus setiap cuci piring jadi mau gak mau aku harus beli lagi dan aku tau toko ini dari TikTok makanya aku langsung kesini karena juga letaknya gak terlalu jauh ya dari rumah aku gitu nah ini aku ambil 6 aja teman-teman karena ya harganya lumayan ya satuannya 20 ribu atau 23 ribu lah pokoknya range-nya sekitar itu nah lanjut kita lihat-lihat lagi ya ini berbagai macam motif sama warna keren-keren banget aku jamin teman-teman pecinta mukmuk pasti akan suka kesini karena ini bagus-bagus banget kualitas itu oke kualitasnya oke harga itu benar-benar gak bohong ya teman-teman harga menentukan kualitas gitu nah ini juga bagus nih warna putih yang agak panjang gitu tapi harganya ya oke juga sih lumayan bagus juga dan aku tertarik sama mukmuk ya warna pink ini teman-teman harganya sama kayaknya sama yang putih yang tadi aku ambil sekitar 20 ribuan tapi aku pikir lagi nanti aja deh aku belinya kalau nanti aku kesini lagi stoknya masih ada aku beli lagi nah ini yang warna hitam emboss ukiran ini juga keren banget nih bagi pecinta mukmuk warna hitam ini bagus banget teman-teman keren muknya warnanya gitu yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman aku kasih lihat lagi ya ke teman-teman beraneka macam meragam warna muk ukuran motif dan lain-lain jadi pas masuk di pintu masuk sebelah kiri tuh berjejer mukmuk nah ini yang di lorong yang kedua beraneka macam piring mangkok dari beraneka macam ukuran juga ya teman-teman motif juga warna juga gitu nah ini bagus banget dan ini aku tertarik yang warna putih nih untuk wadah makanan ya wadah saji ya teman-teman tapi ini berat banget sumpah nah ini kayaknya harganya satuannya tuh range-nya di atas 100 ribuan gitu kalau misalnya teman-teman lagi cari barang picah belah pengen mengisi rumahnya dengan keramik-keramik yang bagus piring picah belahnya ini cocok banget teman-teman ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman kunjungi ya di waktu senggang atau waktu weekend gitu jadi bisa langsung melihat langsung kualitasnya barangnya gitu ini keren banget nih mangkoknya kayaknya cocok untuk bikin mie atau bikin hot potan ya teman-teman oke teman-teman aku kasih lihat nih harganya tuh harganya lumayan ya range-nya dari 60 sampai 174 ribu ya hampir 200 ribu lah satuannya teman-teman tapi itu kan ukurannya mungkin kalau yang harganya lebih mahal ukurannya agak besar gitu ya keren-keren bagus bagus ya teman-teman ya gitu nah di depan ini nih ada yang setan maksudnya yang single set bandling set gitu ya teman-teman maksudnya tuh ada yang single set ada yang apa nih cup set nah ini aku aku salvok nih sama ini nih aku gak ngerti ini tempat sambal atau apa gitu ini keren bagus juga nih bentuknya coraknya motifnya gitu ya bagus ya teman-teman ya oke nanti kita lanjut lagi ya kita dapet lagi yang lain nah ini nih wadah saji apa ya kalau kita bilang lodor lodong gak tau deh mangkok piring ceper dari berbagai macam bentuk ukuran gitu nah ini satuannya 63.000 yang buat serial nih ya teman-teman satuannya 38.000 gitu ada yang 47.000 memang sih harganya memang agak mahal ya tapi ini aku akui kualitasnya bagus tebel apa namanya motifnya juga bagus halus ininya barangnya gitu oke nanti kita lanjut lagi teman-teman kita lihat lagi yang lain check it out nah tadi kan yang depan kan warnanya agak coklat dan agak bermotif sekarang warnanya hijau tosta polos ya teman-teman tapi ada listnya pinggirannya warna coklat gitu sama seperti yang tadi sebelumnya ini juga berbagai macam ukuran dan harga ya gitu persatuan ini harganya tetap sama ya teman-teman rangenya dari sekitar 100 ribu sampai 200 ribu tadi kan di depan motifnya sama warnanya agak gelap ya sekarang kita menuju ke warna polos-polos ya teman-teman gak ada motifnya kalau aku sih paling suka kalau alat makan itu warnanya warna putih karena itu warna yang tak lekang oleh waktu cek lah gitu gak habis dimakan zaman gitu loh teman-teman kalau warna putih itu dipakai acara apapun itu bagus ya tapi kalau misalnya teman-teman suka yang warna warni ya oke juga gitu untuk dining setnya gitu nah satu lagi ya teman-teman di toko ini gak cuma memang sih harganya range-nya tuh lumayan menengah ke atas ya agak mahal nah ini aku undukin aku salvok sama muk ini aku pikir tuh satuannya 10 ribu aku seliwer teman-teman ternyata ini gelas sultan ya muk sultan teman-teman satuannya itu 70 ribu memang bagus sih keren banget ini muknya motifnya sama ada karakter animal ya ada karakter hewan-hewan teman-teman bagus banget tadinya aku mau tukar yang ini aja ini lebih murah pas aku liatin lagi ternyata harganya satunya 70 ribu oke kita lanjut lagi teman-teman disini tuh memang harganya lumayan mahal tapi ada beberapa item juga itu ada yang diskon jadi ya pintar-pintar teman-teman aja ya untuk milih-milih untuk cari-cari sesuai dengan kebutuhan dan keuangan teman-teman ya kalau misalnya datang kesini karena disini tuh di belakang tuh banyak yang sel-sel juga terus banyak yang bundling juga teman-teman gitu aku kasih lihat nih di area belakang sini nih tuh sel-sel tuh nanti kita ke arah situ ya dikit lagi ya teman-teman ini aku masih dikasih liatin harga-harga persatuannya gitu teman-teman nah ini keren banget piringnya nih piring ceper nah ini dia bundling set Rp99.000 dapet 3 kita bisa mix and match ya jadi bisa pilih gelas atau mangkok bisa dikombinasi ya teman-teman gitu jadi ada yang murah ada yang mahal juga jangan khawatir ya teman-teman kita sesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan kita ya oke kita lanjut ya aku kasih liatin lagi apa aja yang bisa dibundling nah kalau ini tuh Rp200.000 aku pikir 3 ya seperti tulisan di depan ternyata 2 aku tertarik tadinya warna pink tapi akhirnya pilihan aku jatuh di warna hijau toska yang sebelahnya ya teman-teman nah ini juga bundling set karena suamiku adalah seorang yang perokok terus dia lihat ada diskonan Rp79.000 dapet 3 kalau gak salah dia ambil dia tuh nah ini aku beli ini aku pikir itu 3 Rp99.000 ternyata cuma 2 ya teman-teman tapi gak apa-apa akhirnya aku beli juga karena aku suka warnanya sama motifnya gitu oke kita lanjut lagi teman-teman belanja-belanja online-nya di toko Bazar Kelami Keramik HSI di Danau Sunter Selatan oke kita lihat lagi kita jelajahi setiap lorong ya teman-teman biar puas mata memandang gitu ini arah untuk kekasir ya teman-teman arah untuk bayar gitu karena kita udah keliling-keliling udah puas lihat lihat terus akhirnya kita menuju kasir untuk bayar gitu jadi teman-teman kalau ada waktu dan pengen cari peralatan piring gelas pecah belah bisa mampir ke sini ya teman-teman bisa jadi rekomendasi teman-teman gitu untuk belanja belanja oke aku bayar dulu ya teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini nah nanti aku kasih lihat ini total belanjaan aku padahal niatnya cuma beli mok doang ya ternyata ada perintelan lain dan nilai totalnya adalah tada 426.900 tapi gak apa-apa ya teman-teman aku puas kenapa barangnya bagus gitu dan keren jadi cukup sekiannya video dari aku jangan lupa di like share dan subscribe